Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di my channel wajah bahagia teman-teman di video kali ini saya mau jawab gna atau jawab pertanyaan pertanyaan teman-teman di instagram ya jadi ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman dan mohon maaf baru sempat jawab pertanyaan-pertanyaan kalian semua tapi mohon maaf juga jika ada pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang tidak sempat saya jawab ya teman-teman hanya beberapa pertanyaan yang saya jawab oke teman-teman sebelum lanjut dan sebelum saya jawab pertanyaan teman-teman jangan lupa ya untuk bantu subscribe bantu subscribe subscribe sekarang oke teman-teman ada beberapa pertanyaannya disini yang saya mau jawab ya pertanyaan yang pertama berasal dari mana kakak dan suami jadi saya berasal dari cilacap teman-teman kalau suami saya berasal dari pemalang terus pertanyaan yang kedua awal mula ketemu suami di mana kak kalau awal mula saya bertemu dengan suami itu awal mulanya saya ketemu di yayasan di pusat rehabilitasi yakum ya teman-teman jadi saya jadi saya dulu di pusat rehabilitasi yakum itu saya ambil kursus disitu adalah yayasan untuk para disabilitas dulu kita satu pengembangan teman-teman saya sama suami tapi dulu belum ada rasa yang gimana-gimana gitu dulu kita teman tapi kita dipertemukan lagi 10 tahun kemudian kita udah pada bekerja udah berkarir lah gitu teman-teman udah punya pekerjaan kita dipertemukan lagi di 10 tahun kemudian ketemunya juga di facebook teman-teman kita ngobrol-ngobrol-ngobrol di facebook lama-lama nyaman-nyaman nyaman dan nyaman akhirnya kita menikah itu teman-teman nanti deh suatu saat saya buat videonya cerita awal mula saya ketemu dengan suami gitu teman-teman oke pertanyaan yang ketiga suami kerja atau fokus di youtube aja alhamdulillah teman-teman suamiku bekerja dan aku yang fokus di youtube ya bismillah aja semua dijalani teman-teman semoga Allah membukakan rezeki untuk saya dan keluarga agar bisa mengangkat harga derajat kedua orang tua dan bisa membahagiakan anak kami teman-teman doain ya tanyaan yang keempat mbak pernah bilang di channel youtube di channel youtube mbak kalau mbak menggunakan dua alat bantu jalan tapi saya sering lihat di beberapa video mbak cuma menggunakan tongkat saja iya teman-teman jadi saya udah dua bulan ini saya menggunakan tongkat karena alat bantu saya breeze itu rusak teman-teman ini saya kasih lihat jadi kelihatan gak sih teman-teman nah teman-teman jadi alat bantu saya itu rusak ini rusak di bagian ini ini copot dan ininya juga udah gak bisa nempel teman-teman itu juga sih udah gak cukup juga teman-teman di bagian pahanya semenjak saya melahirkan jadi bobot saya naik 10 kilo teman-teman jadi breeze saya tidak cukup lagi dan doain saja teman-teman semoga saya ada rezeki lagi agar bisa buat breeze lagi soalnya sekarang harganya udah mahal teman-teman udah mencapai 3 jutaan lebih gitu lah teman-teman harganya saya lagi berusaha keras untuk menabung untuk beli breeze yang baru pertanyaan yang kelima maaf sebelumnya kak melahirkan secara normal atau sesar alhamdulillah teman-teman saya melahirkan secara normal oke di next video saya buat ceritanya teman-teman soalnya ceritanya panjang kali lebar kali tinggi nanti di video berikutnya saya buat cerita tentang saya melahirkan bagaimana saya melahirkan secara normal upaya apa yang saya lakukan oke teman-teman kita lanjut ke pertanyaan berikutnya bagaimana pertanyaan yang ke-6 bagaimana kakak bisa percaya diri ya intinya percaya diri itu kita dengan bersyukur kita berdamai dengan diri kita sendiri bahwa keadaan kita kondisi kita seperti ini harus disyukuri mau dirubah seperti apapun kondisi kita itu seperti ini kita intinya kalau kita mau percaya diri kita harus bersyukur bersyukur dan bersyukur tetap menjalani hidup rutinitas setiap hari intinya itu kita harus menerima diri kita berdamai dengan diri kita sendiri dan dengan bersyukur teman-teman intinya itu yang saya lakukan selama ini akhirnya saya bisa berdamai dengan diri saya dan saya bisa percaya diri gitu teman-teman kalau saya terus-terusan gak percaya diri mengurung diri di rumah kapan saya bisa maju kapan saya bisa membanggakan orang tua dan kita pun tidak bisa tergantung terus sama orang tua kan teman-teman kita harus maju oke pertanyaan yang ketujuh kak saya juga seorang difabel kursi roda pernah gak kak kakak difasedon dan menyalahkan keadaan pernah waktu itu saya usia 17 tahun ya teman-teman usia 17 tahun itu usia remaja yang lagi masa puber intinya dulu itu saya pernah pacaran dengan seorang ya seseorang gitu yang normal gitu ya teman-teman dan sebenarnya itu kan masih cinta-cinta monyet ya teman-teman di usia seperti itu tapi kan mungkin setiap orang tua setiap seorang ibu ingin yang terbaik untuk anaknya ya teman-teman akhirnya orang tua pacar saya tidak setuju dia pacaran sama saya gitu teman-teman karena ya gitu saya seorang difabel saya seorang penyandang cacat gitu teman-teman sedangkan dia kan normal sehat gitu teman-teman akhirnya saya menjauhin dia dan saya down saat itu saya nangis di kamar kalau dipikir-pikir itu sekarang saya ngesel kenapa saya harus menangis ya kenapa saya harus seperti itu gitu dulu saya nangis di kamar akhirnya ibu saya masuk ke kamar dan tanya kenapa kamu nangis kenapa kamu seperti ini saya bicara kalau saya menyalahkan keadaan kalau saya bahkan saya pernah menyalahkan Tuhan gitu kata ibu saya kamu jangan pernah menyalahkan Tuhan atau keadaan kalau kamu mau menyalahkan salahkan ibu gitu saya kan jadi kenapa salahin ibu gitu kan karena ibu kamu adalah seorang ibu yang tidak sekolah tidak tahu pendidikan dan menyepelekan menyepelekan kesehatan intinya kan dulu ibu saya tidak ikut vaksin untuk saya waktu saya balita jadi ibu saya merasa menyesal seperti itu gitu kata ibu saya kenapa kamu menyalahkan keadaan kalau kamu terus-terusan seperti ini kamu tidak akan maju kamu akan seperti ini terus kamu akan disepelekan sama orang terus justru kalau kamu disepelekan sama orang kamu itu harus maju kamu harus semangat anggap itu cambuk dalam hidup kamu kata ibu saya disitu saya merasa benar juga kalau saya seperti ini berarti orang tua kata-kata orang tua pacar saya yang dulu itu benar kalau menikah sama saya itu emang beban buat dia tapi saya disitu saya semangat lagi teman-teman dan alhamdulillah sampai sekarang saya selalu bersyukur dan selalu semangat teman-teman jadi jangan teman-teman di pabla sana jangan jangan pernah kalian itu itu ya putus asa tetap semangat anggap aja semua itu adalah cobaan cambuk buat kita agar kita lebih maju agar kita lebih berhasil lagi teman-teman pertanyaan yang kedelapan apa gak kerepotan kak ngurus anak tanpa bantuan saudara atau orang tua alhamdulillah selama ini saya gak kerepotan ya teman-teman saya juga awal-awal mau ke Jakarta itu saya mikir nanti kalau anak saya sakit gimana kalau anak saya rewel gimana gak ada yang bantu gendong tapi akhirnya saya udah jalani alhamdulillah dan anak saya juga gak gak tipe anak yang rewel anaknya ngerti orang tua jadi alhamdulillah gak kerepotan saya sama suami saling bantu aja gitu alhamdulillah anaknya juga baik gak gak rewel gak ya poknya mungkin dia juga udah gede sih teman-teman jadi udah ngerti kondisi orang tuanya oke pertanyaan yang kesembilan mohon maaf kak sebelumnya kalau pertanyaan saya menyinggung perasaan kakak kak kan anak kakak lagi aktif-aktifnya nih dan rasa ingin tahunya tinggi banget pernah gak dia tanya kenapa keadaan ibu dan ayahnya mungkin karena anak saya baru usia satu setengah tahun ya teman-teman tapi belum pernah nanya seperti itu tapi dia selalu bilang dan saya juga menjelaskan kepada anak saya dari dini supaya dia itu mengerti keadaan orang tuanya ya teman-teman jadi dia tahu kalau kaki ibu kaki ayah itu sakit gitu ibu dan ayah menggunakan tongkat untuk berjalan bahkan kalau tongkat saya atau suami aja jatuh dia nangis dan tongkatnya harus dibenerin harus dibenerin seperti semula lagi jadi dia sudah faham gitu kalau saya mau jalan aja dia kadang ibu pakai tongkat dulu gitu dia udah ngerti teman-teman dan kalau saya jalan sama ayahnya itu selalu bilang hati-hati ya bu hati-hati ya ya dia itu walaupun usianya satu setengah tahun tapi udah dewasa kayaknya kayak udah dewasa gitu teman-teman udah mengerti ngerti keadaan orang tuanya gitu loh kalau kita lagi kerepotan bawa barang dia juga selalu ibu apaan mau bantu gitu apaan mau bawa dia selalu bantu mau bawa kalau disuruh juga dia mau jadi sepertinya dia kayaknya udah ngerti gitu udah ngerti keadaan orang tuanya karena saya dan suami juga udah memberitahu dia dari awal gitu kalau kondisi orang tuanya seperti ini gitu teman-teman oke pertanyaan yang ke-10 kenapa nama channel youtube-nya wacah bahagia wacah bahagia itu wacah itu singkatan nama saya sama suami teman-teman wacah itu wardais icah bahagia itu ya harapan doa kami semoga keluarga kami selalu bahagia selalu senang bahagia gitu teman-teman oke itu teman-teman pertanyaan dari kalian semua udah saya jawab beberapa pertanyaan sih yang saya jawab ya teman-teman terima kasih banyak teman-teman untuk support untuk dukungannya dan untuk teman-teman disabilitas jangan lupa selalu bersemangat selalu bersyukur selalu bahagia jalani hidup dengan semangat pokoknya oke teman-teman sampai disini dulu ya videonya ditunggu video-video selanjutnya jangan lupa untuk subscribe 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 jangan lupa untuk subscribe like komen terima kasih teman-teman dadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye